Pergerakan indeks harga selam gabungan di Bursa Efek Indonesia kian mengkhawatirkan sepanjang perdagangan pekan ini. Kekhawatiran tersebut terbukti saat IHSG terpaksa harus ditutup di zona merah dan meneruskan pelemahan dalam 7 hari beruntun. IHSG ditutup di teritori negatif pada perdagangan Jumat di level 6.715 melorot 1,31 persen. Pelemahan IHSG ini didorong oleh 10 indeks sektoral yang juga loyo, di mana sektor energi mendorong pelemahan terbesar dengan terkoreksi 2,58 persen diikuti sektor teknologi 1,77 persen. Sementara itu nilai transaksi perdagangan juga turun menjadi 12,9 triliun rupiah dengan 1 juta kali lebih transaksi perdagangan. Hanya ada 185 saham yang menguat, sementara 347 saham melemah dan 163 saham stagnan. Secara keseluruhan penurunan indeks tersebut berbanding terbalik dengan Bursa Asia Pasifik yang ditutup menguat seperti Hang Seng naik 4,57 poin, Nikkei naik 3,26 poin, dan Strait Times naik 6,39 poin. Pada perdagangan terakhir pekan ini, pelaku pasar mencermati ancaman resesi yang masih menaungi global termasuk Indonesia. China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia juga terus melaporkan data negatif. Setelah melaporkan penurunan ekspor dan impor November, China melaporkan penjualan kendaraan untuk penumpang anjlok 9,5 persen secara tahunan. Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran tumbuh positif pada November 2022. Hal tersebut tercermin dari indeks penjualan real atau IPR November 2022 yang tercatat 204,2 atau tumbuh positif sebesar 1,6 persen secara tahunan. Meski tumbuh 1,6 persen secara tahunan, penjualan eceran hanya tumbuh 0,7 persen secara bulanan. Perkiraan ini jauh lebih rendah dari bulan sebelumnya, di mana penjualan eceran diperkirakan meningkat 3,1 persen. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengungkapkan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, makanan, minuman, tebakau, serta peralatan informasi dan komunikasi diperkirakan mengalami perlambatan karena permintaan yang terbatas, serta keadaan musim dan cuaca yang kurang mendukung. Sementara dari sisi harga, responden survei Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi pada Januari 2023 menurun, dan April 2023 sedikit meningkat sejalan dengan perakiraan penjualannya. 500 ribu ton beras impor secara bertahap masuk ke gudang Perumpulok. Beras-beras itu masuk mulai bulan ini hingga Februari 2023. Direktur utama Perumpulok Budi Waseso mengatakan beras yang masuk untuk bulan ini sebanyak 200 ribu ton. Sementara itu, 300 ribu ton akan masuk secara bertahap pada Januari hingga Februari tahun depan. Budi Waseso atau Buas belum merincikan dari negara mana saja beras itu berhasil didapat, namun yang jelas, beras-beras itu akan segera memenuhi stok cadangan beras pemerintah atau CBP sampai awal tahun depan. Buas memastikan, beras itu bukan untuk diperdagangkan sebagai beras komersil, sehingga tidak akan ditentukan besaran harganya. Menurutnya, stok beras Indonesia sebetulnya tidak bermasalah, sebab stok beras yang terkikis selama ini hanya untuk CBP yang digunakan untuk stabilisasi gejolak harga hingga mengantisipasi kondisi darurat. Harga minyak mentah dunia makin murah saja, mendekati level 70 dolar AS per barrel. Level tersebut merupakan yang terendah dalam hampir satu tahun terakhir. Meski di pasar spot, minyak West Texas Intermediate mencatatkan penguatan 0,7 persen, namun sepanjang tahun jenis minyak ini memasuki posisi terendahnya pada perdagangan akhir pekan. Sejalan dengan WTI, minyak brand juga terpantau menguat 0,81 persen di $76,77 dolar AS per barrel, dan masih belum mampu rebound ke level lebih tinggi. Pelemahan harga minyak dunia disebabkan kekhawatiran perlambatan ekonomi global akan membangkas permintaan bahan bakar. Meskipun terjadi penutupan pipa minyak mentah Kanada, Amerika Serikat yang memproduksi 622 ribu barrel minyak per hari. Kabar penutupan ini sempat membuat harga minyak dunia melambung, tetapi meredah karena analis mencatat bahwa teluk AS kemungkinan memiliki persediaan yang cukup untuk menangani penutupan pipa jangka pendek. Arab Saudi dan China memamerkan hubungan yang semakin erat dengan serangkaian kesepakatan strategi selama kunjungan Presiden China Xi Jinping ke negara itu. Kesepakatan itu termasuk ekspansi raksasa teknologi China Huawei ke wilayah Riyadh. Meski belum ada angka pasti, tetapi sejumlah sumber mengatakan kedua negara akan menyegel perjanjian awal dengan nilai fantastis, yaitu 30 miliar dolar AS atau 470 triliun rupiah. Tak hanya Huawei, kemesraan antara China dan Arab Saudi jelas tergambar melalui perusahaan China dan Saudi yang menandatangani 34 kesepakatan untuk investasi dalam energi hijau, teknologi informasi, layanan komputasi awan, transportasi, konstruksi, dan sektor lainnya, termasuk pembangunan kompleks berteknologi tinggi di kota-kota Saudi. Huawei sendiri telah berpartisipasi dalam membangun jaringan 5G di sebagian besar negara teluk, meskipun ada kekhawatiran dari rival China, Amerika Serikat. Apalagi Huawei masuk dalam daftar hitam Washington atas alasan keamanan.